Pembangunan gedung laboratorium PCR di RSUD Nunukan telah selesai, di mana lab ini mampu memeriksa 96 sampel per 3 jamnya. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyampaikan, lab PCR yang dibangun merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK sebesar 1,7 miliar rupiah. Sementara pengadaan alat dibantu oleh Bada Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ruang PCR yang ada tidak seperti ruang biasa, karena harus mengacu pada prototipe standar Kementerian Kesehatan. Selain itu, Nunukan juga memiliki mobile PCR dengan kemampuan yang sama. Ia menegaskan, bagi masyarakat yang ingin PCR di RSUD Nunukan, dibebankan biaya 525 ribu rupiah. Sebab, PCR ini diperuntukkan khusus pekerja migran Indonesia atau PMI yang dipulangkan ke Nunukan dari Sabah, Malaysia. Karena ini kan juga, kalau untuk masyarakat kan berbayar ya, 525 ribu ya, satu kali PCR. Soalnya PMI gratis bu? PMI gratis, karena memang disiapkan oleh negara. Yang 2 miliar itu buat bangunan atau semuanya? Bangunan aja. Kalau alatnya kemarin kita dibantu oleh BNPB ya. Sementara itu, Direktur RSUD Nunukan, Dr. Dulman menambahkan, dengan alat ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap PMI dan warga Nunukan, sehingga sampel tidak dikirim ke Surabaya lagi untuk diperiksa. Lebih lanjut ia menjelaskan, keberadaan PCR sangat penting untuk menunjang pemeriksaan. Dan hal ini merupakan respon baik pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Lab PCR dan Mobile PCR akan ditangani 3 dokter spesialis dan 10 tenaga kesehatan yang dikhususkan untuk mengoperasikan. Untuk pemeriksaan pelaku perjalanan, dimulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hasilnya pun dapat keluar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir bahwa PMI itu isiarnya diperiksa di Surabaya, lama menunggu, dan bisa berpotensi untuk menularkan virus COVID. Jadi setelah PMI, dokter pemeriksaan itu bisa langsung satu hari hasilnya. Riko Aditya melaporkan.